Beri tepuk tangan buat semua yang bertugas malam hari ini. Ayo kita lakukan lebih baik lagi malam hari ini. Don't be lazy young people in this church. Hallelujah. Malam hari ini saya akan sharing, akan banyak ngajar saudara, membuka pengertian buat saudara malam hari ini. Alright. Judul kotba saya adalah Kejatuhan Yefta. Kejatuhan Yefta. Ada yang unik dan luar biasa di firman Tuhan yang saya akan bagikan malam hari ini. Hallelujah. Mari kita buka firman Tuhan di Hakim-Hakim, Judge 11. Hakim-Hakim. Sebelas. Saya akan bukakan banyak pengertian buat saudara, Anda lagi butuh atau tidak, I don't care. Tapi saya percaya firman Allah itu selalu jadi pelita di masa-masa yang gelap dalam hidup kita. Dia tahu kapan mengangkat orang dan menguatkan setiap orang. Hakim-Hakim 11 ayat 1. Hampir saya ngomong ayat Sabtu. Adapun Yefta orang Gilead adalah seorang yang pahlawan yang gagah perkasa. Apa yang membuat dia gagah perkasa adalah apa saudara? Calling-nya dia. Nah kalau Anda belajar, apa sih yang membuat gereja atau XO itu berharga? Kalau Anda berpikir bahwa ke rumah Tuhan cuma sekedar angkat tangan, nyanyi, kasih persembahan pulang. Ada hal yang lebih besar dibalik itu adalah pada waktu saudara ngerti untuk apa saudara hidup. Itu jauh lebih powerful sebenarnya. Kenapa saya mau katakan itu malam hari ini? Semua diatur oleh Tuhan secara orden, secara teratur sebenarnya. Oleh waktu Tuhan yang luar biasa. Anda bisa bayangkan Tuhan saudara seperti apa? Kalau bumi ini satu derajat lebih dekat dengan matahari, maka kita semua akan gosong. Atau lebih jauh satu setengah derajat dari matahari, maka kita semua akan mati beku. Dia setting semuanya secara sempurna. Itu kenapa saya mau katakan dia Tuhan yang luar biasa. Nah apa yang membuat Yefta ini gagah perkasa? Karena memang Tuhan pilih dia. Perhatikan baik-baik. Tuhan memilih saudara untuk sebuah masa, waktu, dan era tertentu selama Anda hidup. Dan selama itu Anda hidup, metran itu jalan dan tidak diundur karena keputusan saudara. Itu yang saya pikir Anda harus concern di situ. Jadi ke gereja pada waktu Anda bertemu Tuhan, yang paling powerful adalah kalau hari itu surga mendrop panggilan ilahinya kepada saudara. Itu yang membuat umur 70 tahun Anda jadi powerful. 80 tahun saudara jadi powerful. 60 tahun saudara jadi powerful. Karena Anda tahu kenapa Anda harus hidup. Dan kenapa Tuhan pilih saudara. Itu jauh lebih powerful daripada cuma sekedar Anda bernyanyi untuk hati saudara. Karena Alkitab katakan sesuatu akan dibuang kalau Anda tahu itu tidak ada harganya lagi dan tidak ada gunanya. Kalian akan membuang waktu emosi dan umur saudara kalau Anda mengerti bahwa Anda tidak ada gunanya lagi. Anda kebuang semuanya. Nah kalau saudara belajar di Filipi 3, nanti kita akan balik ke YFTA. Kita akan bahas YFTA malam hari. Ada banyak rahasia Allah di sini. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya harap saudara jangan ngantuk malam hari ini. Saya jarang khutbah di XO. Anda perhatikan baik-baik. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ada satu masa Anda orang akan berebut untuk khutbah di sini. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Dan Alkitab karenakan, Paulus berkata, aku berlari-lari kepada purpose. Katakan purpose. Kepada tujuan untuk, nah ada hal yang lebih besar daripada cita-cita, mimpi dan kepingin saudara yang namanya purpose of the Lord. Tujuan kenapa Anda di tahun 80 lahir, tahun 90 lahir, tahun 70 lahir, tahun 2000 lahir. Itu jauh lebih powerful dibanding Anda tiba-tiba lahir dan gak ngerti mau ngapain selama Anda 70 tahun ke depan, kata Alkitab. Karena Alkitab katakan, hari-hariku Tuhan engkau yang menghitung. Dengar baik-baik. Itu kenapa saya mau berkata, sejak Anda lahir, argometer Tuhan itu jalan. Oh orang ini akan hidup sampai 90 tahun, yang ini 80 tahun, yang ini 50 tahun. Itu kenapa engkau menghitung hari-hari hidupku Tuhan. Itu kenapa Mas Mur berkata, sengsaraku Tuhan yang menghitung. So Anda jangan bermain-main dengan itu, kenapa Alkitab katakan, itu kenapa Paulus berlari-lari kepada tujuan. Itu yang power, ini bukan kotba memotivasi Anda, no. Listen to me. Anda ikuti follow me this afternoon, okay. Dan di sini dikatakan, untuk memperoleh hadiah. Apa itu hadiahnya? Panggilan surgawi. So di dalam saudara, sekali lagi saya mau katakan, ada panggilan surgawi. Kenapa Yefta bisa gagal perkasa? Karena apa? Ada panggilan surgawi. Kalau tidak ada embel-embel panggilan surgawi, dia akan cuma sekedar human. Cut my point. He's only a boy. Dia hanya mungkin kepala rumah tangga. Dia hanya song leader. Dia hanya businessman. Tapi Paulus remind kepada jemaah Tuhan. Ada yang harus kamu kejar yang namanya panggilan surgawi. Itu yang membuat Anda not only a boy, only a girl, only a businessman, only a wife. Karena ada satu tambahan yang namanya apa? The calling from heaven. Panggilan surgawi. Nah dibalik panggilan surgawi ada apa? Hal kita akan menyebabkan tujuan. So there is purpose for everything. Kalau Anda hari ini agak familiarity dengan kotbah saya, Anda akan nyesel sekali. Karena orang berpikir, oke panggilan surgawi itu jadi asyur. Panggilan surgawi itu kalau kepengen mobil dapat, nah itu panggilan surgawi. No. Itu Anda kerja tanpa Tuhan pun dapat. Jadi jangan kecilkan Tuhan sodara. Dengan impian yang earthly things di dalam hidup sodara. Ayo with me George. Nah, sodara Alkitab katakan tetapi ia anak seorang perempuan Sundal. Too bad. Saya mau katakan disini ada sebuah, faktanya Yevta adalah anak perempuan Sundal. Katakan fakta. Gak bisa diubah kan? Faktanya adalah Yevta, broken life, broken home. And then so what? Allah membiarkan sodara mengalami fakta dalam hidup ini. Loh, semua butuh uang fakta gak? Kamu dilahirkan di keluarga yang bukan kaya, fakta gak? Anda punya kelemahan, fakta gak? Gereja ini mengalami banyak tantangan, itu bukan iman, itu fakta. Setiap orang yang gagah perkasa selalu lahir dengan fakta-fakta tertentu yang dia gak bisa ubah dengan apapun sebenarnya. Tapi Alkitab katakan yang pertama branding buat Yevta adalah dia adalah orang yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan Sundal, ayah Yevta ialah Gilead. Nah juga istri Gilead punya istri lain yang resmi, anak laki-laki baginya. Saya mau berkata bahwa Yevta menjadi spesial karena ada apa? Panggilan surgawi. Allah tidak peduli dengan kesundalan orang tua Yevta. Itu tidak dihitung oleh Tuhan. Kapan hidupmu jadi berharga dikirimkan malaikat buat menjaga dan menopang ada siang dan malam dan berkemah kata Masmur katakan pada waktu Allah mulai taruh panggilan surgawi untuk menjaga engkau selama engkau hidup di muka bumi ini. Dia tidak dihitung kalkulator Sundalnya, Yevta. Dia tidak dihitung kalkulator pembunuhnya, Musa. Dia tidak dihitung bagaimana Paulus membunuh begitu ratusan ribu orang Kristen hari itu. Dia tidak dihitung kalkulator itu. Sejak ada panggilan surgawi ada mulai sesuatu yang luar biasa yang harusnya Yevta tanggap itu lebih daripada anak perempuan Sundal. Setiap saudara punya Sundal masing-masing. Every each of you, you have it. Itu fakta. Itu fakta. Dan itu fakta. You cannot deny it. Gereja ini punya banyak hal fakta. Jemaat kita rata-rata. Anak muda broken life, broken home. Itu faktanya. And we cannot change that. Dan kita gak bisa menjadi seseorang yang lain. That's the fact. Kalau hari ini engkau malu dengan keadaan keluargamu. You cannot change that. That's the fact. Anda mau tahu fakta yang paling nyata itu apa? Bukai si dompetmu. That's the real fact. Open your wallet. And watch it. And see what's inside. Nothing. Calling yang membuat Yeftah Alkitab katakan gagah perkasa. Ini orang potensial. Nah di ayat 2 dikatakan. Setelah besar anak-anak istri formalnya. Atau orang-orang yang legalnya. Istri keluarga yang legalnya berkata. Maka mereka mengusir Yeftah. Katanya engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah ayat 3 saudara. Maka suddenly and soon. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu. Dan diam di tanah top. Follow me. Saudara saya mau berkata. Perkataan saudara-saudara Yeftah. Membuat Yeftah Alkitab katakan lari. Dari keluarga Gilead. Segampang itu. Perkataan saudara-saudaranya. Saya mau berkata. Pada waktu saudara punya fakta dalam hidup ini. Punya kesundalan masing-masing dalam hidup saudara. Perkataan iblis. Perkataan orang. Bisa seringkali bisa apa saudara? Membuat saudara lari. Dengar baik-baik. Yeftah lari dari saudara-saudaranya. Saya mau berkata. Apakah perkataan orang. Fakta kesundalan Yeftah. Bisa merusak rencana Tuhan? Tidak. Berapa banyak saudara lari. Cuma gara-gara apa saudara? Apa kata orang. Dan apa kata roh jahat. Yang membisikin engkau siang dan malam. Dan menjadikan engkau seolah-olah. Seperti apa yang orang katakan. Dan roh jahat itu katakan. Berapa orang yang hadir malam hari ini. Punya pelarian seperti itu. Crazy. Mungkin ada berkata. Kayaknya enggak bisa. No. Di masa-masa tertentu. Engkau menjadi. Seperti apa yang kau dengar. Dan orang katakan. Not in the church maybe. But when you're alone. When you see the fact. Aku sundal. When you see the fact. I'm the only son. Predigal son. Atau anak orang-orang. Keluarga yang broken life. Pernah enggak orang tua Yevta mengusir Yevta? No. Nah dengar baik-baik. Listen carefully. Satu saat. Ada satu anak Tuhan. Datang ke saya. Dia tiap hari dibully oleh seseorang. Lewat perkataan. Kamu tuh A, B. Yang semua yang jelek. Terus. Kamu enggak berguna. Kamu A, B, C, dan E. Bertahun-tahun. Cuman perkataan. Itu masuk dan nempel disini. Dan menyiksa dia. Sampai satu titik. Dia ngerti. Panggilan surgawi. Dan tiba-tiba ada yang klik disini. Pada waktu dia ngerti panggilan surgawi. Di balik panggilan surgawi ada apa? Tujuan. Itu kenapa Mas Mur katakan. Sengsaraku itu ada tujuan. Tuhan hitung semuanya. Mulai ngerti maksud saya. Are you with me, Church? Dan pada waktu dia punya panggilan surgawi. Dan di balik panggilan surgawi itu ada tujuan. Dia mulai berkata gini. Oh, semua yang kamu katakan is only a word. Something change. All the bad thing that you said about me at the end is not the real me and the real calling that given to me, God given to me. but that is only a word. And you can keep that word for yourself. Itu kenapa Alkitab katakan pakailah selengkap senjata lah yang pertama yang anda harus pakai apa? Pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus kepada Yefta anak Sundali itu? Kau pahlawan mighty warrior. Pahlawan yang gagah perkasa. Tapi faktanya orang Kristus masih tetap lari. Dan berkata aku lari dari Tuhan. Karena apa? Karena A sampai Z. Wow. Iblis tahu bagian mana dia harus sebutkan sesuatu di dalam hidup saudara. Dia tahu exactly. Itu kenapa Alkitab katakan my people perish because lack of knowledge. What is lack of knowledge? Dia tahu Yohana sedikit. Dia tahu loyalty sedikit. Dia tahu perpuluhan sedikit. Dia tahu pengampunan sedikit. Semuanya piece by piece like a piggy cake. Pes. Like. Dikit. Gak pernah rooted. Alkitab katakan pada waktu banjir itu datang Alkitab katakan maka seketika itu robolah rumah itu. Kalian harus ngerti apa yang Anda sedang bangun hari ini akan berumur sampai tahun berapa. Kalau Anda membangun rumah capek-capek cuma membuat dua tahun dan disabu banjir habis don't build your house. Are you with me? Kalau kamu tahu ikut Tuhan dua tahun lagi kamu murtad jangan ikut Tuhan. dan apa yang dikatakan oleh saudara-saudara itu kamu adalah anak perempuan lain. At the end kalau kita ngomong kalau kita ngerti seperti yang yang Paulus katakan itu kan cuma perkataan tapi itu bukan kamu. Apa yang dikatakan disini? Ayat 11 pasal 11 ayat 5 dan 6 kita lompat langsung. Are you with me judge? Oh ini baru Tuhan ajarin saya agak butuh digest buat saudara nih. Oke? Kalau daging mentah walaupun sehat dikasih raw ke saudara kan Anda enggak mau makan saya harus goreng dulu saya harus kukus dulu kasih garam sedikit kasih lada biar enggak bau amis supaya Anda bisa makan dan digest dengan rohani saudara. ayat 5 ayat 4 beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Yefta tidak tunggu waktu ini. Potensi seseorang di dalam Tuhan hanya keluar pada ada satu waktu diset Tuhan dia keluarkan Bani Amon untuk berperang kepada hidup saudara. Nah berperangnya Bani Amon itu buruknya buat keluarga Yefta tapi sebenarnya itu waktu promosi untuk Yefta. Tapi sayangnya kita katakan Yefta lari. Tapi walaupun dia lari rencana Tuhan tetap jalan. Tapi ada yang tidak jadi di dalam Yefta sebenarnya. Tetap pelayanan tetap tetap di gereja tetap tapi ada sesuatu yang tidak jadi yang bertahta di dalam hati dan jiwa Yefta. Dah sihat gak Yefta? Gagah perkasa. Period. Gak ada tawar-menawar dia gagah perkasa. Ngapain yang terjadi? kata mereka kepada ayat 5 dan ketika Bani Amun berperang melawan orang Israel pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah top. Anda tahu siapa tua-tua Gilead itu Alkitab katakan? Itu saudara-saudara Yefta yang mengusir Yefta. Dari mana Anda tahu itu? Ayat 7 tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu bukankah kamu sendiri membenci aku? Siapa itu? Saudara-saudaranya. Tapi sayangnya Yefta tidak tunggu Alkitab katakan ayat 4 beberapa waktu kemudian Bani Amun berperang melawan Israel. Kalau Yefta tidak lari waktu beberapa waktu kemudian Bani Amun berperang melawan Israel itu tetap di dalam agendanya Tuhan untuk Yefta sebenarnya. Are you with me or not Church? Jadi bukan karena Yefta lari tiba-tiba Tuhan buat sebuah rencana Bani Amun berperang melawan Israel. Walaupun Yefta tidak lari ini akan terjadi bahwa saudara-saudaranya seperti Yusuf Alami akan sujud dan berkata jadilah ketua dalam hidup kami. Tapi ada masa yang di-skip oleh Yefta pada waktu saudaranya berkata kamu ini perempuan sundal dia lari dari rumah. Kalau Anda berpikir tiga bulan tidak ke gereja itu biasa Anda men-skip sebuah masa yang Tuhan siapkan untuk mematangkan saudara di tiga bulan itu. Tapi Anda tetap berkasah? Ya. Kayak tidak terjadi apa-apa. Kalau Anda belajar setelah Yefta menjadi kepala atas Israel dia tetap berkasah dan tidak terjadi apa-apa. Kotbase ini adalah sebuah rahasia yang saya lihat orang potensi orang yang dipakai Tuhan selalu punya pelarian ini. En Alkitab katakan di sini seterah. Ayat 7 tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluarga aku mengambah kamu datang sekarang kepada aku pada waktu kamu terdesak. Reaksi Yefta normal gak? Normal tapi sayangnya reaksi Yefta berbeda dengan siapa? Yusuf. pada waktu Yusuf menjadi raja ini belum jadi raja dengar baik-baik dia belum menjadi kepala hakim Israel hari itu Yusuf sudah yang membedakan sikap hati Yefta ini itu ada pada waktu sebelum dia diangkat jadi apa-apa one day ingat aku akan lebih dari kamu dia pengen bales saudara-saudaranya hasilnya apa maju maju semua evil things yang bukan roh kudus taruh di hati saudara itu akan jadi seperti yang kamu pengen di dalam hatimu one day di masa depan saya selalu berkata anda mau kaya anda mau hebat di dunia tinggalkan Tuhan anda akan jauh lebih hebat karena pada waktu Yesus di padang gurun Alkitab katakan aku akan beri semuanya kalau engkau menyembah aku dia tidak keberatan kasih seseorang yang terbaik di muka bumi ini selama mereka meninggalkan Tuhan dan Yefta pengen itu di awal karirnya tapi Yusuf berbeda dia berkata bukan Tuhan lah yang berbuat baik kepada kita dialah yang membawa aku mendahuli engkau untuk sebuah masa kelaparan di kota Mesir pengkhianatan penjara kemiskinan penuduhan perbudakan tidak membuat Yusuf lari tapi Yefta adalah pahlawan Tuhan yang punya free will dan dia berkata that's it I'm run from this I don't want deal with this again and again and again I'm run from you cuma satu kata lari wow faktanya adalah apa yang terjadi disitu ayat 8 kemudian berkatalah para tua-tua Gilead are you with me George I know he's a bit happy for you but it's fine karena kalau anda akan melawan raksasa yang besar anda harus punya firman Tuhan yang sangat sword yang sangat pedangnya dasyat kemudian berkatalah tua-tua Gilead kepada Yefta memang kami datang kembali sekarang kepadamu ikutilah kami dan perperanglah melawan Bani Amon maka engkau akan menjadi kepala atas kami dan seluruh penduduk Gilead kata Yefta kepada para Gilead itu tua-tua Gilead apa saudara jadi jika kamu membawa aku kembali berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepada aku maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu dan Ead 10 katakan gini demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi ayo oke lagi demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi diantara kita kami akan berbuat seperti katamu itu eh kalau anda orang potensi kamu bisa melakukan apapun sebenarnya dengan potensi dan talenta saudara tanpa Tuhan that's for sure jadi kalau anda ke gereja cari potensi anda salah besar anda harus cari apa panggilan surgawi itu melebihi potensi amin dan disini katakan saudara ayat 10 ayat 11 maka Yefta ikut dengan para tua tua Gilead lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka tetapi Yefta membawa seluruh per nah dengar baik-baik don't get me wrong kayaknya bagus gak saudara tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan di misbah apa yang dia bawa dia make sure hari itu Tuhan di hadapanku mereka sudah bersumpah harus bawa aku jadi kepala wandai aku menang itu yang dibawa di hadapan Tuhan gila saudara bukan Tuhan kemenangan itu dari tanganmu dan oleh karena engkau aku disini Tuhan engkau yang mengangkatku dia berkata Tuhan kau lihat mereka bersumpah dan aku bawa di hadapan mu kalau aku menang mereka harus membawa aku dan menjadikan aku dibawa aku menjadi kepala itu yang Yefta lakukan di hadapan Tuhan Yefta tidak pernah menginginkan Tuhan sendiri sebenarnya nah kita balik ke ayat ayat tiga Hana akan ngerti one day dengar baik-baik maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah top dengar baik-baik maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya lalu larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah top disana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia pertanyaannya adalah dari mana bisa tiba-tiba connect pas dia lari bisa jadi dia ketemu tukang sayur atau pedagang tapi dia langsung connect rohnya connect saya selalu berkata orang yang punya frekuensi yang sama akan nyambung walaupun tidak temenan di facebook they by default attract and be magnet to other people yang punya satu frekuensi agree dari mana itulah alam roh aneh people people attract the same people nah disini dikatakan disanalah berkumpulah kepadanya petolong-petolong yang pergi merampok bersama-sama dengan dia wow tiba-tiba bukan dia lebih baik pas dia keluar dari rumah karena perkataan saudara-saudaranya di luar sudah nunggu hai friends let's join we are same alkitab kepadanya para petualang adventurer tau tidak pernah menetap tidak pernah apa planted tidak pernah ditanam tidak pernah spend waktu di tanah tertentu untuk bertumbuh cuman berdaun dan gugur dan tidak sempat berbuah yang pergi merampok bersama-sama dengan dia yefta yefta lari dan sayangnya kebebasan dia ditunggu oleh satu kawanan para petualang dan para perampok anda akan saya ajarkan sesuatu malam hari ini faktanya adalah yefta punya kelebihan 99% mengalahkan satu fakta kesundalan dia sebenarnya at the end akhirnya orang-orang yang berkata kepada yefta engkau anak sundal tidak dapat warisan apakah masih mengingat yefta anak sundal no at the end orang gak ingat kamu dari siapa anak siapa dan apa yang kamu lalui di masa lalu dan sebenarnya itulah kacamata Tuhan yang sebenarnya dia pengen taruh di dalam roh dan jiwa dan pikiran yefta tapi yefta tidak tunggu waktunya dia tidak sabar dengan satu kata bam I'm run from this follow me pastor apa hubungannya lari follow me this morning this afternoon wow alkitab katakan saya ulang lagi beberapa waktu kemudian kalau saya mau katakan berapa waktu beberapa tahun kemudian hari untuk yefta diangkat melebihi kesundalan dia dan masa lalu dia dan tanda kutip kekurangan dia has come yang buat itu Tuhan tapi sayangnya pada waktu promosi itu diberikan kepada yefta yefta sudah ada dalam posisi lari I know this is deep but I want disappointed you I promise dia lari kalau anda belajar ternyata perkataan sundalnya saudara yefta itu cuma temporary kalau kamu lari karena yang temporary you should be sorry about your life satu ragi menghancurkan satu urapan kata Alkitab satu ragi kata Yesus menghamilkan seluruh yang baik adonan apa itu dengar baik-baik satu perkataan sundal di hadapan Tuhan tidak mengubah kebaikan dan anugerah Tuhan sebenarnya itu memang fakta anda gak bisa pilih lahir dimana anda gak bisa pilih situasi apa dan apa yang orang lain lakukan atas hidup anda sebenarnya tapi anda bisa pilih 90% di luar ragi itu itu kenapa Yesus katakan hati-hati dengan satu ragi menghancurkan seluruh adonan satu perkataan saudara-saudaranya yang temporeri mengubah destiny Yevta anda jangan jangan heran kalau anda lihat orang-orang yang di luar lebih happy dari saudara enak 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 bergaul dengan adventurer yang gak ada rule eh kita kemana ini enak 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 tapi ternyata kata Tuhan sebenarnya Yevta itulah temporary sebenarnya Yevta kenapa aku bawa engkau kelahir di perempuan Sundal karena aku ingin menunjukkan bahwa yang Sundal itu jauh lebih dahsyat dibanding anak yang tidak Sundal harusnya Yevta nangkep itu baik-baik karena ada satu masa dibangkitkan Bani Amon untuk menghancurkan Israel Tuhan berkata ini sebenarnya appointed time for you Yevta bukan buat orang yang ngomong tapi buat Sundal yang dikatakan mereka time has come for you itu kenapa dibalik panggilan surgawi itu ada purpose kenapa anda dikerjain buat tidur siang buat ke WC bulak-balik lebih dari itu untuk anda ngerti 80 tahun umur sudara anda harus kejar satu yang namanya panggilan surgawi itu kenapa Paulus berkata that's it aku berlari-lari kepada itu ini hasilnya tiga atau empat tiga oke panas di depan saya sudara saya mau berkata kenapa Tuhan biarkan Yevta di bawah perempuan Sundal kenapa Tuhan biarkan anda di keluarga tertentu di situasi yang terjepit tertentu di penjara seperti Yusuf tertentu why karena sebenarnya Tuhan mau tunjukkan sudara kalau engkau jadi anak kandung Gilead Tuhan gak pake sudara itu kenapa hidup sudara sebenarnya luar biasa tapi kalau sudara tidak melihatnya itu peristiwa yang paling tragis karena apa terus nambah tiga lima dua lima tiga puluh empat puluh enam puluh and you die dan apa yang terjadi sudara Yevta lari untuk sesuatu yang sebenarnya sesaat jangan sampai engkau ada di dalam masa depanmu karena engkau pandang kutip lari karena kepahitan yang sesaat karena cara pikir yang sesaat saya mau katakan Yevta harus diam disitu sampai waktu Tuhan selesai dalam hidup Yevta saya percaya sehebat hebatnya orang seperti saya dan saudara orang yang potensi Alkitab katakan di pengkotbah semua itu ada time appointed semua itu ada waktu yang memang ditunjuk untuk masa saudara dan anda gak bisa lawan itu dan saya mau katakan kalau Yusuf itu selama 16 tahun tahun ke-8 dia keluar selesai rencana Tuhan Yusuf harus di dalam hitung-hitungan surgawi harus 16 tahun kenapa pester 16 tahun kenapa gak 2 tahun karena untuk mengeluarkan reaksi Tuhan lah yang menyuruh aku mendahul engkau itu butuh 16 tahun kenapa Musa harus 40 tahun di median untuk mengeluarkan ya Tuhan pakai aku butuh tahun ke-40 kau bisa tahu karena Tuhan lah yang tahu semua hati manusia kalau di tahun 30 Musa dipanggil dia akan berkata no way bukan Tuhan memperpanjang prosesnya no dia bukan hobi seperti itu itu kenapa waktunya sempurna kenapa Yeremia 29 ayat 11 keluar di zaman perjanjian babel di kitab Yeremia setelah 70 tahun maka aku akan memperdengarkan suaraku kembali Alkitab katakan apa itu suara Tuhan rancangan yang ada padaku tentang kamu bukan kecelakaan sebenarnya tapi rancangan yang penuh harapan dan damai sejahtera kenapa harus di tahun ke-70 why karena baru tahun 70 Israel mau memelunakan hatinya di hadapan Tuhan dia pengennya di tahun ketiga kedua atau cuma dua menit dia datang sama engkau berkata my plan about you is about great bad things cut my point sayangnya Israel butuh 70 tahun dan dia tunggu 70 tahun jadi kalau hari ini kau berkata Tuhan luar biasa tidak adil saya mau lari dengan baik-baik semua kemarahan saudara akan Tuhan tidak mengubah karakter Tuhan akan kita rancangan yang ada padaku tetap ancangan damai sejahtera kemarahan kecetekan kebodohan kesundalan tidak bisa mengubah aku dan selalu yang rugi adalah saya dan saudara karena sebenarnya jauh dekat harganya sama saya berkata Tuhan kenapa Tuhan harus pakai angka aku akan mendengar suaramu setelah 70 tahun kalau dia tidak mengerti hitung-hitungan dan tidak dihitung dia berkata aku akan ngomong kepada kamu nanti ya tunggu aja waktunya dia tahu 70 tahun selesai I will show my voice again itulah kehebatan Tuhan dia pegang kedaulat atas masa dan waktu mungkin Anda terlalu muda Anda gak ngerti tentang kedasyatan penunjukan time appointed akhirnya Tuhan sangat divine atas seseorang kalau umur 17 kamu harusnya kenal Tuhan dan kamu tunda di umur 30 maka semua berubah nah di umur sekarang Anda harusnya beriman dan percaya Anda skip masa ini maka di depan berubah total 10 pengintai mengubah rencana Tuhan secara masif dan korporat secara semua dari rencana Tuhan yang harusnya membawa mereka ke tanah-kanaan saudara ngerti baik-baik malam hari ini kenapa are you with me church kenapa si Yefta lari that's the question saya bacakan di Amsal for as he thinks in his heart so is he kenapa Yefta lari bukan orang lain yang ngomong dia perempuan sundal karena dia dari kecil berpikir bahwa dialah anak sundalnya bukan orang yang membuat Anda gagal karena sebenarnya itu sudah bersuara di hati saudara setiap hari Alkitab katakan for as he thinks in his heart so is he it's not about other voice it's not about people it's not about bad luck in your life no for as he thinks in his heart so is he titik saya pernah lihat sebuah youtube seekor kucing yang dibesarkan bersama Siberian Husky pada waktu mereka grow together si kucing berpikir bahwa dialah Siberian Husky crazy crazy but that's the truth seperti apa orang itu berpikir tentang diri dan hidupnya itulah dia hey bisa gak Yefta berkata kamu subhancedan no aku bapaknya Gilead same like you bisa gak bisa so yang membuat dia jadi pelarian faktor luar atau dirinya sendiri dirinya sendiri dari apa yang anda pikir keluar apa tindakan dari tindakan keluar nomor tiga apa namanya keputusan dari keputusan keluar yang kepat namanya apa future atau masa depan at the end pada waktu Yefta jadi gagah perkasa apakah para saudaranya yang berkata perempuan sundal anak perempuan sundal dan gak dapat warisan itu masih bersuara no saya selalu berkata jangan lari karena sesuatu yang temporary yang merusak yang luar biasa yang ilahi yang indah di hadapan Tuhan karena masa temporary yang anda mau skip kenapa Tuhan taruh dia di bawah keluarga seperti ini dia ingin keluarkan Mesir dari hidup Yefta dia ingin keluarkan kesundalan dari hidup Yefta dan berkata kamu ini bukan anak perempuan sundal kamu ini anak yang gagal perkasa calon hakim Israel dan harusnya itu ada dalam overcomer saya tidak beri anda ngantuk anda lagi familiarity lagi sakit hati don't stop because be careful for as he think in his heart so is he dari pikiran keluar tindakan dari kenyakan keluar keputusan dari keputusan yang harus lebih berhati-hati akan keluar yang namanya future kalau hari ini XO berkata saya orang biasa dan cita-cita saya cuma jadi pegawai dan paling-paling ngingin papa mama saya bisa pergi ke Jepang atau ke Amerika maka itulah anda dan itulah masa depan anda tapi kalau anda berpikir lewat hidupku kreja ini akan jadi perkat buat Jakarta aku akan pegang keuangan kerajaan surga aku akan jadi orang yang diberkati karena aku tahu dari mana itu berasal aku tidak akan pernah menyerah karena aku tahu ada purpose di dalam panggilan surgawi itu begitu juga lah saudara kalau hari ini anda makan indomie goreng dengan anda makan ubi merah Jepang judul ujung-ujungnya sama-sama kenyang yang membedakan cuma satu efek sampingnya kalau hari ini anda lari dari Tuhan happy happy medakan cuma satu future don't play with that things kalau one day orang akan diberkati jangan sampai orang itu berkata harusnya kamu juga tapi for as he thinks in his heart so is he ada banyak orang gak bisa ceritain lagu karena for as he thinks in his heart so is he ada orang gak bisa confidence untuk umurnya yang cuma 80 tahun di muka bumi dan berkarya karena for as he thinks in his heart so is he gereja ini gak bisa jadi besar karena dia berpikir bukan fasilitasnya yang kurang besar tapi for as he thinks in his heart so is saya saya kampungan saya tidak berubah saya punya sundal akhirnya yang membuat anda destiny anda berubah bukan dari luar but when you start to sing who are you in the future that's tragic pastor yefta tetap dipakai Tuhan ya dia bapak bukan yang begini rapot merah gak liburan no tetap jalan cuman ujungnya yang berbeda kita buka firman Tuhan 11 ayat 29 laru roh Tuhan menghinggapi yefta ia berjalan melalui daerah gilead dan daerah manasye kemudian melalui wispa di gilead dan dari mispa gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon nah kalau anda lihat ayat sebelum sebelumnya yefta jadi gak kepala halo menang gak dia menang sebab apa sebab sundal atau karena Tuhan panggil dia anda di depan akan luar biasa karena anda berpikir anda tanda anak perempuan sundal susah susah gak bisa apa-apa bodoh gak bisa inggris gak bisa mandarin gak punya uang itukah yang menjadikan masa depan saudara atau roh Tuhan berkuasa atas si 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 yang memberikan kemenangan atas amun ujungnya yang dia percaya bahwa dia anak perempuan sundal atau roh Tuhan berkuasa atas si roh Tuhan anda boleh marah sama Tuhan karena anda berpikir Tuhan itu tidak terlihat itu kenapa Alkitab katakan dia yang melakukan bagiku jauh lebih besar beyond why because he is God not only God he is your father dan keluarlah tuayan Yevta apa yang dikatakan ayat 31 ayat 30 lalu bernasarlah Yevta kepada Tuhan jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku lihat sir Tuhan panggil dia enggak halo pasti menang enggak dan sebenarnya dia belum berdasar enggak no tapi sayangnya dia tidak mengerti dari awal bahwa Tuhan lah yang memanggil dia menjadi gagah perkasa itu kenapa dia berkata Tuhan kalau engkau berikan aku ini aku pasti ini kalau Tuhan berikan aku ini tolong pasti ini padahal itu sudah menjadi milik dia Tuhan berikan rumah berikan mobil berikan karir berikan uang A sampai Z kalau kau berikan aku akan lakukan ini sebenarnya kata Tuhan my goodness itu sudah milik kamu kenapa itu yang kamu mau cari kata Tuhan lanjutkan maka keluarlah dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dengar bebek Edo 9 lalu roh Tuhan menghigapi Yevta harusnya cerita itu harusnya bagus selesai dia pakai bernazar dan dikatakan apa saudara maka yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran kalau anda belajar dari situ ayat 34 ketika Yevta pulang ayat 33 dia dapat kemenangan yang dia mau ketika Yevta pulang kemispa ke rumahnya tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia efek masa depan yang dia tuai dia kehilangan anaknya Alkitab katakan sampai hari matinya anak perempuan satu-satunya harus tinggal di gunung karena nasar dia bukan cuma itu Hakim Hakim 12 kalau dari awal dia ngerti bahwa Tuhan pilih dia bukan karena kekuatan atau karena nasar atau janjinya selamat gak anak perempuannya selamat kalau dia ngerti ini semua datang daripadamu Tuhan dan bukan karena aku berjanji dan karena kekuatan manusiaku harusnya bukan cuma Yevta menikmati kemenangan dan Israel tetapi juga anak perempuannya dan ayat 1 ayat 1 dan kita akan selesai dikerahkanlah orang Efraim lalu mereka bergerak ke Zavon dan mereka berkata kepada Yevta mengapa kau bergerak untuk memerangi Bani Amun dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu siapa yang beri kemenangan Tuhan nah ayat 20 ayat 2 ayat 2 reaksi yang sama Yevta lakukan untuk kedua kali aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amun lalu aku memanggil kamu tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amun itu dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku nah kalau anda belajar di ayat 4 sampai 6 kemudian Yevta mengumpulkan semua orang Gilead lalu berperang melawan suku Efraim dan orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu sebab orang itu mengatakan kamu lah yang telah lari dari suku Efraim kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye nah kalau anda belajar disinilah sebenarnya hilanglah suku Efraim dari Israel siapa yang memusnahkan saudaranya sendiri hari itu karena apa karena karakternya yang tidak dibangun karena kemarahan yang meluap hari itu sama gak dengan Yusuf sama sama-sama hebat betul tapi reaksi Yevta berkata apa aku yang menang kamu kalau aku menang kamu jadiin aku ya Tuhan atas kamu itu Yevta nah dengar baik-baik maka apa yang Yevta lakukan ayat 6 maka mereka berkata kepadanya coba katakan dahulu Shibbolet nah orang Efraim itu tidak bisa ngomong cadel tertentu kalau anda tahu orang-orang Kalimantan kan gak bisa ngomong hidup hidup betul gak lihat gak kalau orang Cina ngomong tertentu aneh hidup ini kuletakan hidup ini anak berangkat Season City lihat bahasa mereka mereka tidak bisa pronunce daerah-daerah tertentu disini dikatakan coba katakan dahulu Shibbolet jika ia berkata Shibbolet jika tidak dapat mengucapkannya dengan tepat maka mereka menangkap dia dan menyembelinya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan apa cara seperti apa Yevta menutup buku kepahlawanannya dia menyembeli 42 ribu sukunya Efraim dia tutup kemenangannya dengan menyembelih dengan kemarahan 42 bukan Bani Amon yang dia minta di hadapan Tuhan suku saudaranya sendiri kita balik ke ayat 11 are you with me dari mana Yevta punya sifat itu that's the question loh Yevta tadinya pada waktu dikatakan perumahan sundal dia ngapain dia ngelawan gak dia ngapain lari cuma perkataan buat dia lari nah orang Israel juga berkata-kata gak soal Yevta come on come on church beda gak reaksinya kali ini kenapa kamu tidak punya daya rusak karena kamu belum punya apa-apa but if one day potensimu membawa kamu ke atas tanpa Tuhan dan karakter Tuhan 42 ribu orang mati karena Yevta is it worth it no setelah itu suku Efraim hilang dari Israel karena satu hakim yang namanya Yevta dia dapat Amon dia kehilangan bangsanya karakter membuat kamu kehilangan dan merusak sebenarnya orang-orang yang mengasihi kamu tapi kamu dapat uang kamu dapat kemenangan kamu dapat popularitas tapi dia kehilangan 42 ribu saudara-saudaranya di suku Efraim is it tragic pastor dari mana dia punya sifat itu ayat 3 maka larilah Yevta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah top disana berkumpul kepadanya adventurer petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia oh church come on dari mana dia adopsi itu kalau dia tidak lari dari Gilead dari rumah bapaknya seharusnya dia tidak pernah berani membunuh 42 ribu orang dan dia cuma berkata apa it's only a word karena toh yang aku mau dapat Tuhan berikan amon atasku dapat gak dapat kenapa dia dapat karena sebenarnya dia punya holy calling anda berpikir dengan siapa anda counseling bisa menjadikan saudara siapa dengan siapa 16 jam per hari kamu duduk itu transfer kamu aduk masuk kesini dengan siapa kamu suka ngomong itulah masa depan bahkan Yefta tidak punya sifat pembunuh awalnya tapi dia aduk di tanah gob itu dari para perampok dan orang yang free yang namanya adventurer dan ujungnya 42.000 orang dia sembelih di sungai Jordan anda belajar saya tahu ada yang ngantuk-ngantuk ada yang gini-gini anda kayaknya butuh sekali-sekali ke gereja orang biar ngerti Tuhan itu kerja serius buat anda untuk anda punya holy calling pastor saya ini tanda kutip perempuan anak perempuan sundal well jangan lihat itunya lihat potensinya yang melebihi kesundalan itu makanya di awal Tuhan berkata Yefta pahlawanku yang gagah perkasa dalam perjalanan potensimu dengan Tuhan for he thinks in his heart coba for as he thinks in his heart so saya berpikir tadinya yang membuat Yefta lari adalah perkataan orang tapi gak ada orang bisa ubah monyet jadi kucing kan sebenarnya kalau bukan monyet itu yang berpikir dia kucing gak ada orang bisa berkata kamu orang bodoh dan gagal kecuali dia memang yang berpikir saya bodoh yang bisa ngubah siapa kamu yang kamu pikirkan di dalam otak saudara dan hati saudara tidak bisa berkata oh kamu orang kaya luar biasa luar biasa it's useless at the end kamu harus kenal holy calling yang dari Tuhan supaya pada waktu kamu dijual jadi budak kamu tidak berpikir kamu budak pada waktu kamu dipenjara kamu tidak berpikir Tuhan tidak adil tapi di ayat 45 Alkitab katakan Tuhan menyuruh aku mendahului kamu lewat apa lewat budak lewat tawanan anda tahu tawanan kamu tidak bisa marah kamu tidak bisa ngatur kamu diatur kamu tidak bisa buat apa-apa kecuali order atasan kamu tidak punya banyak pilihan kamu tidak bisa free dan kamu sangkutkan kebebasan itu dengan rencana Tuhan khutbah khutbah bukan khutbah main-main actually saya tidak berharap anda mengerti tapi saya sedang tanda kutip menyelamatkan beberapa orang firman Tuhan ini dari tabiat Yifta kamu dapat semua tapi rasanya akan hilang pada waktu kamu membuat kehancuran saat kamu ingin dapat itu karena ujungnya sebenarnya karena roh Tuhan yang menginggapi Yifta bukan karena nasar Yifta itu kenapa Alkitab katakan bukan dia benasar dulu baru Alkitab katakan roh Tuhan hinggap dengar baik-baik roh Tuhan hinggap dulu dan dia berinisiatif tau gak kenapa dia bernasar dia sebenarnya gak yakin Tuhan kasih kemenangan kenapa kamu doa sampai ngeden ngeden karena kamu berpikir Tuhan gak akan kasih betul gak oh Tuhan tolong dong sampai bernasar dia tidak bisa digerakan oleh nasar dia digerakan karena kasihnya akan engkau dan kedua yang menggerakkan dia pada waktu dia taruh calling dia send his blessing apa itu nasar tidak bisa tidak Tuhan lakukan bagiku itu nasar padahal padahal dia tidak sadar sebuah peristiwa roh Tuhan menyertai Yefta tapi dia gak pakai itu kalau kamu berpikir Tuhan give me death beri aku kamu gak pakai kasih karunia Tuhan maka iblis menunggu satu masa satu kejadian cuma di ayat 3 larilah Yefta cuma gara-gara itu shortcut story betul gak cerita yang sangat singkat membawa kematian 42.000 orang kalau anda hari ini lagi marah singkat gak singkat tapi kalau anda lari dari proses itu jadi gak singkat itu berujung kehancuran kalau hari ini ada teman pelayanan atau teman kerja atau siapapun berkata apapun saya mau berkata kadang-kadang sering kali Paulus aja harus melupakan yang di belakang untuk dapat yang namanya holy calling kok saya dan saudara sering kali sangat bodoh tidak bisa melupakan yang di belakang untuk sesuatu yang sebenarnya jauh lebih powerful lebih dasyat kalau kamu dapat itu untuk sesuatu yang apa sementara sesaat think about this some people udah mulai ngantuk it's okay kalau kamu denger khotbah ini lagi di mobil di rumah Tuhan akan ngomong sama kamu jangan lari itu cuma perkataan apa yang membuat kamu marah karena kamu merasa disakiti kalau saya mau logik logik dan common sense itu keluar pada waktu hatimu penuh damai come on follow me anda ngerti maksud saya Alkitab katakan janganlah engkau marah berbuat bodoh pada waktu kemarahan mu kata dan akhirnya kita nyesel kalau saya mau katakan Yefta harusnya bisa berpikir begini ya gak apa-apa lah di perempuan Sunda tapi Wande kan jadi Tuhan atas kamu gak apa-apa kan gak apa-apa gak dibanding kamu dibilang eh kamu itu dahsyatnya tapi melarat seumur hidup mau yang mana saya lebih baik dikatakan kamu Sundal anak perempuan Sundal gak punya masa depan tapi ujungnya diberkati dibanding dibalik oh kamu nih orang gereja anak Tuhan hidup Tuhan itu selalu harusnya baik kamu gak perlu ditekan kamu harusnya lari kamu harusnya yang semua yang baik-baik tapi ujungnya gak kemana-mana mau yang mana Alkitab katakan Yusuf engkau teristimewa diantara saudara-saudaramu lewat apa budak lewat apa potifar dibansukin penjara kenapa saya berkata it's only a word kalau saya ngomong kita ngomong logik malam hari ini apa sih yang membuat kita mundur dari Tuhan ayo apa sih paling-paling apa kok Tuhan begitu itu nomor satu betul gak kok pelayan begitu kok gereja begitu kok kotbahnya begitu kalian tahu pada waktu kamu belum diangkat Tuhan yang kamu harus enlarge itu bukan mimpimu bejana karaktermu agar pada waktu hari itu datang kamu tidak berpikir kamu ini tetap anak sundal tapi kamu berpikirnya kamu udah siap kapasitas berkata aku ini bukan anak sundal aku ini pahlawan Tuhan yang gagah perkasa kalian tahu ada satu pengkotbah kesembuhan ilaih yang namanya E.E. Allen dia yang nyanyiin lagu sepapang kamu mulia bisa lagu itu yang waktu kita nanya Riz Lhasa kasih tahu cara Mr. Google Mr. Google quick sebab engkau mulia dan layak dipuji yang duduk di tata tahun 1900-an ini golongannya satu angkatan sama Catherine Coleman pada waktu dia nyembah pakai lagu ini orang kusta sembuh orang kusta sembuh kusta yang masih basah yang nyular dipeluk sama dia sembuh tahu ujung hidupnya ngapain dia paru paru dan lambungnya rusak setiap pulang pelayanan dia mabuk tahu gara-gara apa gara-gara apa kata orang soal dia karena jangan ketawa semua yang membuat orang sakit hati hari ini dan membuat karda dirimu kayaknya turun tidak berguna atau apapun itu dilusion from evil kamu Alkitab katakan aku ditato di tangannya Tuhan kata Alkitab berharga di mata Allah apa mungkin perkataan dan perasaanmu yang cetek bisa ngubah Tuhan no tragis gak saudara apa kata orang mengalahkan apa yang Tuhan beri matinya gara-gara apa jebol dalamnya tiap pulang pelayanan mabuk dia minum sendirian untuk ngelupain perkataan orang can you imagine satu raki satu pelarian merusak semua anda ini calon orang besar walaupun saya lihat tampangnya kayak gembel anda calon orang besar tapi sayang kalau anda cuma lari saat tekanan datang anda lari dan kepahitan dan marah yang saya mau katakan kata amsal orang yang marah itu pasti keluarnya bodoh itu pasti tapi saya marah karena ABC iya ujungnya bodoh pasti saya SMS ada waktu itu ada satu orang Tuhan marah saya bilang begini selalu belajar dari kesalahan Bapak rohanimu damai sejahtera itu jauh lebih mahal daripada marah untuk anda hidup dalam damai sejahtera Yesus butuh mati di kayu salib untuk Yesus datang tidak cuma membuat engkau punya rumah tapi hidup dalam kelimpahan Yifta mengadopsi sifat evil itu dari pelariannya yang pertama orang berkata anak sundal dia cuma lari betul yang kedua bam diserang lagi dia berkata semua Efraim saya sembli keluar keluar confidence tapi confidence yang salah artinya apa kalau aku bisa bunuh Amon aku bisa bunuh kamu itu Yifta makin berdiri saya gak tahu besoknya bisa kotbah kayak begini lagi atau enggak I don't know terima kasih terima kasih